Oke guys, balik lagi sama gue, Mike Indofrex Senang banget gue akhirnya kembali lagi Untuk rutin upload di Mike Indofrex ini guys Gue tuh punya 2 parfum yang bakal gue bicarakan Dan kedua parfumnya itu gue beli sekalian Atau paketnya gitu guys Lo udah liat di thumbnail sih Ini adalah Zara Collection Gue beli harganya tuh Rp450.000 Masing-masingnya tuh Rp60.000 Dan ini adalah Zara Vibrant Leather Dan juga Vibrant Leather Bogos So guys, untuk packagingnya kayak gini Warna biru, masing-masingnya tuh Rp60.000 Dengan konsentrat, bentar guys gue cek dulu Konsentratnya yaitu Ode Parfum Disini Ya Parfum Zara tuh terkenal emang dengan Harganya yang lumayan terjangkau Dan juga wanginya yang pleasing Sebagian besar tuh meniru parfum-parfum terkenal yang lain gitu guys Namun kekurangannya yaitu Mereka tuh suka mendiskontinuekan secara tiba-tiba gitu guys Untuk produk-produk mereka yang keren gitu Seperti contohnya sih si Tobacco Collection Rich Warm Addictive yang tahun 2018 Dan juga Casimiran Ya, pokoknya tuh kayak gitu Dan Untuk kedua parfum yang ada di dalam Kayak gini guys, oke Paketannya Yang pertama lo bakal dapetin Wait Ini tuh adalah Vibrant Leather The Original Vibrant Leather Dan yang kedua Ini adalah Flankernya dari Vibrant Leather Ini adalah Vibrant Leather Bogos So guys, ketika lo beli ini Dapet 2 botol Dan masing-masingnya tuh 60ml Rp450.000 Dan nanti bagi kalian yang minat juga Linknya gue taruh di kolom deskripsi Untuk toko tempat gue beli Gue beli di toko yang namanya Dirga Perfume Artiannya ketika lo beli ini Sepaketnya ini Lo bakal dapetin 120 ml parfum Untuk dua yang berbeda gitu guys Sentuh aja wanginya tuh berbeda Ini tuh gue udah Bukan first impression loh ya Ini tuh gue udah full wear beberapa kali Kiri gue Gue bakal semprot untuk yang Vibrant Leather Dan di tangan kanan gue Gue bakal semprot yang Bogos Oke Wait, gue tuh sniffing dulu Untuk yang Vibrant Leather biasa Lo bakal dapetin Wangi yang sangat familiar di hidung gitu guys Tidak lain-tidak bukan Wangi dari Create Aventus Dimana Gue gak bakal jelasin secara rinci Wangi Create Aventus tuh kayak gimana Karena gue yakin banget Lo yang nonton ini pasti udah tau dong Walaupun lo gak pernah nyium Dengan aktual Create Aventus tuh kayak gimana Namun gue yakin banget Lo udah punya Atau pernah sniffing Dengan Clone-klonnya Sebut aja yang paling populer Yaitu Club de Nuit Intense for Men Ataupun Yang flanker-flankernya Yaitu Odier Parfum Atau yang Pure Parfumnya Yang Limited Edition Ataupun yang seri Avnan Ada banyak banget tuh guys Baik itu pun dari niche-niche perfume Maupun dari designer perfume Sebut aja dari designer perfume Yaitu Mont Blanc Explorer Dimana Menurut gue Itu tuh kurang worth Untuk dibeli Walaupun dia tuh hype banget Namun banyak dari kalian Yang nge-mention Ataupun dari Reviewer luar yang nge-mention Ya Mont Blanc Explorer tuh Wajib atau Pantas untuk Hype Karena dia tuh Dibungkus atau dibalut Dengan Nuansa yang lebih smooth Daripada untuk Clone-clone Creed Aventus Yang lain Yang kerasa Kasar Atau kerasa Gak enak gitu Di opening Sebut aja Armaf Club de Nuit Intense For Men Yang Odeh Tsoalet Yang banyak banget Love or hate-nya gitu guys Untuk sekarang ini Banyak yang bilang Kurang smooth lah Dan lain-lain gitu guys Dan Kita kembali Ke pembicaraan dari Vibrant Leather ini guys Dimana di hidung gue Justru Ini tuh Openingnya Dia tuh smooth banget Dan emang sedikit mengingatkan gue Dengan Mont Blanc Explorer So Apa yang lo bakal dapetin Di Mont Blanc Explorer Itu pun lo bakal dapetin Di Zara Vibrant Leather gitu guys Ini tuh adalah Creed Aventus On The Bottle Pokoknya intinya Bagi kalian yang ngerasa Armaf Club de Nuit Intense itu tuh Kerasa Gak enak di opening Kerasa gak smooth gitu guys Lo wajib coba Dengan Vibrant Leather ini Karena ini tuh opsinya Yang bisa juga Lebih murah Gue bakal bilang Daripada Mont Blanc Explorer Yang harganya tuh sekarang Udah 6-700 ribuan gitu guys Untuk ketahanannya sendiri Di kulit gue Dia tuh bisa bertahan Di kisaran 5-6 jam Untuk pemakaian reguler gue Sehari-hari gitu guys Gue tuh kerja gak Ke outdoor Gue tuh cuma duduk-duduk doang Walaupun tempat kerja gue tuh Gak ber-AC Gue tuh bisa dapetin 5-6 jam Saran gue sih untuk Semprotnya jangan Hemat-hemat Kalian tuh bisa 10 kali truth Untuk Vibrant Leather ini Dan lo bakal dapetin Longevity yang lumayan cukup baik Di kulit kalian gitu guys Ataupun di baju kalian gitu Untuk occasion-nya Ya seperti halnya Aventus Dan juga clone-clone-nya Ini tuh super-duper versatile Lo bisa gunakan di siang Maupun malam hari Casual maupun formal Dari umur Bisa berangkat di atas 20 tahun Cocok banget Dan untuk overall Dari parfum ini Gue tuh bakal kasih nilai 7,5 per 10 Kalau bisa dipilih Gue tuh lebih prefer Untuk Vibrant Leather ini Daripada Si Montblanc Explorer Dimana itu tuh Harganya overpriced Menurut gue Si guys Dari apa yang gue dapetin juga Dan ketika lo bisa dapetin The smoother Armaf Club The Intense For Men Yang odot toilet Di parfum ini Ngapain lo beli Yang Explorer Kayak gitu maksud gue So guys sekarang Gue langsung bakal ngomongin Untuk yang Bogos Oke Yang Bogos ini tuh guys Dia tuh pendekatannya Lebih warm Lebih fruity Daripada yang leather Vibrant Leather Biasa ini guys Dimana di hidung gue Layaknya seperti Creed Aventus The Original Namun ini tuh Ditambahkan dengan Yang namanya Fruitiness Dari yang namanya Strawberry Milky Strawberry Sehingga Ini tuh Adalah perpaduan Dari Creed Aventus Dan juga Pacoraban Black XS Ketika pertama kali Gue tuh koleksiin parfum Lagi ketol-ketolnya Pacoraban Black XS Itu tuh gak lepas Dari perhatian gue Gitu guys Bersama dengan One Million The Original Ya Wangnya tuh sangat-sangat Seksi banget Dan misterius Dia tuh fruity Dia tuh milky Dan juga Ada sedikit kesan Pineapple-nya Dan Ketika lo cobain Untuk yang versi Bogos ini Ini tuh pineapple-nya Justru lebih Strong Lebih kerasa gitu guys Lebih Lebih Wujudnya tuh Lebih emang Lo bisa cium gitu guys Daripada di Black XS itu sendiri Plus ini tuh Ada nuansa Dari fruitiness Yang berasal dari Strawberry Ya di hidung gue sih Ini enak banget Oke guys Walaupun sebenernya Agak ada juga Nuansa Dari yang namanya Synthetic Yes Khas dengan parfum-parfum Murah gitu guys Untuk yang Bogos ini Untuk ketahanannya sendiri Ya sama seperti Si Vibrant Leather Ini tuh bertahan Di kisaran 5-6 jaman Ini tuh gue udah Pernah pakai juga Di malam hari Dia tuh bisa bertahan Di kisaran 5-6 jaman Di siang hari Pernah gue pakai sekali Dia tuh bisa bertahan Sama aja sih 5 jaman gitu Gue tuh pakai parfum ini Di atas 10 kali Sehingga bisa dapetin Performance yang lumayan Cukup baik gitu guys Untuk Occasion Best time Versatility guys Ini tuh lumayan versatile Walaupun gue tuh bakal bilang Ada sedikit Nuansa gourmandnya But Ini tuh masih aman banget sih Ketika lo pakai Di siang hari gitu guys Namun yang sedikit berbeda Dengan Vibrant Leather ini Justru untuk yang Bogos ini tuh guys Dia tuh terasa lebih casual Dengan T-shirt Dengan short Dengan sneakers Ini tuh cocok banget Kalau kalian tuh pengen pakai Saat kerja Go with Vibrant Leather The original Untuk masalah umur Nggak ada permasalahan Yang begitu serius Dengan Bogos ini Menurut gue sih 17 tahun up 20 tahun up Udah Cocok dengan Wangi dari Bogos ini guys Gue bakal kasih skor 7 per 10 Untuk Bogos ini Dan 7,5 per 10 Untuk Vibrant Leather So guys silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian udah pernah beli Kedua parfum ini Atau udah pernah coba Yang mana yang kalian suka Dan Terima kasih bagi kalian Yang udah nonton video ke kali ini Semoga kalian terbantu guys Of course And Keep spending good Ciao